Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu salam ala asrafil aniyah wa musallim Wa ala alihi wa asrafihi Rasulullah yang jema'i Asyadu ala illa adukah Wa asyadu ala ma'amika Rasulullah La Nabi Nabaqda Yang terhormat Ibu Ketua Pengerak Pekata Kabupaten 5 Perukuta Ibu Nintin Beserta seluruh lombongan Yang kami hormati Ibu-ibu dari Dinas Kesehatan Beserta seluruh lombongan Yang kami hormati Bapak Kemat Bukit Barisan Yang dalam hal ini dilakili oleh Bapak Sekar Kemudian Yang kami hormati Tim Pengerak Pekata Kekamatan Bukit Barisan Beserta anggota Yang kami hormati Ibu Pengerak Tim Pekata Nanggadi Baru Gunung Beserta Ibu-ibu Ketua Pertia Dan Ibu-ibu dorong Se-Nagari Baru Gunung Serta seluruh undangan Yang berbahagia Pada kesempatan ini Kita Negari Baru Gunung Sangat bersyukur Kita mendapat Penyelan dari Ibu Ketua Pengerak PKK Kabupaten 5 Perukuta Ini sangat langkah Bagi kita Bahkan Ini baru pertama kali Di Nagari Baru Gunung Kedatangan Ibu Ketua PKK Kabupaten 5 Perukuta Sekaligus Kita berharap Nantinya Banyak ilmu Banyak saran-saran Untuk Masalah yang akan datang Apa langkah-langkah Untuk perkembangan PKK Nagari Baru Gunung Selama 2 tahun Tahun 2020 ini Ibu Kehidatan Pengerak PKK Nagari Baru Gunung Sedikit baku Karena Dikarenakan Karena pandemi juga Kemudian Kita Tidak boleh Berkumpul-kumpul Itu Anggilan pemerintah Jadi Kita tidak bisa Masakan kehidatan Seperti Sebelum-sebelumnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ada suaranya Saya pikir Kita ngantuk Semua Soalnya Ini jam-jam Kritis ya Siang-siang Disin saya Menyampaikan Sebutan Dalam bahasa Nereh Soalnya Belum bisa Bahasa Baru Gunung Walaupun KTP-nya Baru Gunung Alhamdulillah Yaudhila'al-ammin Wassalamualaikum Assalamualaikum Wa'ala'eri Tuh Sahni Asma'ini Babish Wabish 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 Badrilla'e Bapak Sintas Kecamatan Yang saya hormati Ibu Alina Gali Kewenung Beserta Jajara Yang saya hormati Ketua Tim Pengerat PKK Baru Nagari Baru Unung Yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus dari Kabupaten Tim Pengerat PKK Kabupaten Yang saya banggakan Ibu-Ibu Ada Bapak ya Ibu-Ibu semua Tim Pengerat PKK Baik di tingkat Nagari Jorong-jorong Bahkan mungkin ada Dan dari dasar Pada dasar Sama hadir Alhamdulillah Takut pentingnya kita Kajarkan puji dan syukur Karena atas rakyat Dan karuniannya Kita bisa berkumpul Di sini dalam keadaan Sehat Kita mungkin Sudah sering mendengar Tetangga kita Saudara kita Yang jauh di sana Mungkin Mereka kita Keluarga kita Tenang-tenang kita Mungkin kenalan-kenalan kita Sudah mendahului kita Disebabkan karena COVID-19 Mungkin Sudah bukan Berita jauh lagi Bakal sudah ada Di dekat kita Dan kita juga Doakan Mungkin saat ini Juga banyak Dari keluarga kita Yang ada di Pulau Jawa Di sana Atau bahkan Di tetangga kita Sedang berjuang Melawan virus COVID-19 Karena positif Kita doakan Mereka yang sedang Berjuang ini Bisa kuat Melawan COVID-19 Sehingga bisa Sampai kembali Dan terhindar Dari COVID-19 Dan kita berdoa juga Untuk kita semua Yang alhamdulillah Saat ini sehat Semoga seterusnya sehat Tidak terkena COVID-19 Dan saya Mohon doa juga Kepada ibu-ibu Kebetulan hari ini Saya sedang berduka Pagi tadi Saya mendapat kabar Pernah kesan saya langsung Direkur Registrasi Obat tradisional Seperti kesehatan Dan kosmetik Di tempat saya bekerja Di badan Tuhan sobat Dan makanan Meninggal dunia Karena Rasanya sudah jelas sekali ya Banyak Korban Dari COVID-19 Jadi saya mohon Kami mohon Sudah ini Sudahilah Polemik Atau Apa Kebingungan-kebingungan Karena ini Hoax antara Benar atau tidak Adanya COVID-19 Dan karena sudah ada Bukti yang didetap kita Sudah tidak ada Saatnya lagi kita mempertahankan Apakah COVID itu ada Atau tidak benar Atau tidak Konspirasi Atau tidak Faktanya Sudah dekat di kita Keluarga kita Orang terdekat kita Ternyata Terkemaju ke Artinya Belum itu ada Dan kita harus Beruntaya Untuk menghindarinya Ini tidak bisa Dikapakan Sendiri-sendiri Tapi kita harus Tentang secara bersama-sama Dan Bapak itulah Buat ibu-ibu yang ada di Di gerakan PKK ini Yang paling terdepan Bisa Berkontribusi Bisa berupaya Bisa Menterjuangkan ini Untuk melindungi Masyarakat Supaya Terhindar dari Kau Nanti Mungkin bagaimana Cara-caranya Nanti ada dari Tim Pogja 4 Mungkin yang akan Lebih menjelaskan Selamat datang Selamat Kita tunjukkan kemudian Kita tunjukkan kemudian Menteri Muhammad Salam Atas bertujungnya Semoga kita bisa Selamat Hidup Di dunia Sampai di akhirat Bapak Bapak Gerakan PKK Mungkin kita saatnya Ini adalah Yang baik Untuk kita Kembangga lagi Untuk kita aktifkan Kembali Ada 10 program PKK Yang Perlu kita Jalankan Itu kan Sudah umum ya Nah Mungkin Di kesempatan ini Saya sudah ingin Menyampaikan Ada Program prioritas Dari Gerakan PKK Nanti Saya Dari Kabupaten Titik Mungkin ini Mengalui Kepulatan Dari Sampai di jorong Ini mungkin Yang kita mulai Lagi Untuk mengaktifkan Ada Program prioritas Yang sudah Disusun Untuk Tahun 2021 Sampai 2024 Ini Yaitu Kita kan ada 4 POKJA POKJA 1 POKJA 2 POKJA 3 POKJA 4 Dan sebagainya Nah Kelima Unsur ini Masih-masih Memiliki Program Prioritas Ini Merupakan Bagian Atau Turunan Dari 10 Program PKK Yang Sali Jadi Program Prioritas Ini Apa Saja Di POKJA 1 Program Prioritas Nya Adalah PAREDY Pola Asuh Anak Dan Remaja Di Era Digital Ini Terkait Dengan POKJA 1 Mungkin Bisa Memulai Kegiatan Kegiatan Yang Terkait Dengan Yang Apa Yang Tujuannya Adalah Untuk PAREDY Kemudian POKJA 2 Adalah UP2 Sudah Biasa Mudah-mudahan Ini Dibiatkan Kembali Di POKJA 3 Ada Aku Aku Hatinya Terkait Halaman Indah Asri Dan Nyaman Amal Tan Dan Hukukan Akunya Itu Jadi Itu Program Prioritas POKJA 3 Dan Terkait Untuk POKJA 4 Adalah Keluarga Berhadapan Bencana Tenggap Dan Tenggap Menghadapi Bencana Mungkin Pada Kesempatan Ini Kita Fokus Ke Program Prioritas Yang POKJA 4 Karena Apa Karena Terkaitannya Dengan Yang Kita Hadapi Saat Ini Yaitu Pandemi Jadi Di POKJA 4 Prioritas Selain Terkait Ada 2 Program Prioritas Besar Menurunkan Angkat Stunting Dan Satu Lagi Terkait COVID Sebelum Kita Berbicara Tentang Protokol Kesehatan Sebelum Kita Berbicara Tentang Vaksin Yang Pertama Kita Harus Memang Yakin Dan Percaya Kepada Allah Maksudnya Bukan Yang Percaya Kepada COVID Arun Yang Musrik Jaman Jadi Virus COVID Ini Adalah Salah Satu Mahdud Allah Yang Diturunkan Ke Bumi Ini Membawakan Membaw Misibah Misibah Yang Terjadi Itu Apa Juga Sebenarnya Allah Yang Hikmah Adalah Sebagai Ujian Bagi Kita Semua COVID Ini Punya Kelemahan Kalau Dia Tidak Menemukan Manusia Tegung manusia Untuk Dia Dibuang Dia Dia Akan Mati Dia Tidak 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 Makanya Kalau Dia Bermindah Dia Menemukan Manusia Baru Dia Akan Berkembang Terus Jadi Bagaimana Caranya Usahakan Jangan Sampai Virus COVID Yang Mungkin Ada Di Dalam Bila Kita Tidak Berulah Kepada Orang Lain Betul Jadi Pikiran Kita Untuk Menjalankan Protokol Kesehatan Kita Berpikirnya Bukan Untuk Melindungi Diri Kita Saja Kita Niatkan Supaya Orang Di Sekitar Kita Tidak Terzolimi Oleh Kita Barangkali Kita Positif COVID Mudah-mudahan Dengan Kita Menjalankan Protokol Kesehatan Dengan Kita Melakukan Vaksin Dengan Kita Dipaksin Mudah-mudahan Kita Tidak Zolim Sama Orang Lain Penularan Itu Melalui Dropet Kita Berbicara Dropet Itu Tak Berluar Ada Penelitian Itu Kami Melihat Di Youtube Di Jepang Terlihat Membusan Wancatan Dropet Dari Saat Kita Bicara Adalah Kurang lebih Satu Nata Makanya Kenapa Di 3M Yang Diga Itu Adalah Menjaga Dara Supaya Terhindar Dari Loncakan Terkenal Dropet Itu Soal Allah Dan Manceng Itu Adalah Malaikat Siapa Malaikat Menyebutnya Wak Malaikat 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 Menyebutnya Kita Jadi Kurok-kurok Makna Ya Soal Dengan Secara Tidak Sadar Kalau Percaya Itu Akhirnya Kita Menganggap Orang Yang Membuat Pecek Tombol Yang Membuat Kita Mati Banyak Banyak Sama Mati Sama Lama Memanggap Dia Sama Kuasa Dibarikan Anda Itu Kero Shri Hidup Mati Kita Itu Kan Di Tangan Allah Masing Masing Kita Punya Ajaran Masing Sudah Divaksin Ternyata Minum Percaya Besok Ajalnya Sudah Divaksin Besok Menang Ajalnya Umurnya Sudah Sampai Disitu Kalau Kita Memang Vaksin Tidak Divaksin Kita Tetap Mati Kok Gitu Dan Kalau Itu Bukan Makan Makan Dari Tidak Makan Kita Mati Tapi Kenapa Kita Makan Karena Kita Imin Supaya Kita Sehat Kita Hidup Kita Pipi Sama Kan Maksudnya Analoginya Seperti Jadi Mungkin Terkait Dengan Keamanan Vaksin Satu Lagi Ada Yang Meragukan Jangan Jangan Vaksin Itu Ada Apa Ada Bahan Berbahaya Kalau 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 Yakin Yakin Kalau Vaksin Itu Aman Jadi Mencurigai Si vaksin Itu Ada Bahan Berbahaya Ya Periksa Aja Periksa Si vaksin Itu Kita Sanggung Enggak Periksa Kita Sanggung Sebelum Itu Diegarkan Di Indonesia Pemerintah Dua Yang Jangan Jangan Vaksin Dari Itu Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Sama Dengan Ibu Ibu Berbikin Telat Yang Geruan Berbikin Seperti Itu Pemerintah Vaksin Mau Datang Dari Cuma Kita Sudah Jangan Jangan Si vaksin Ini Mengandung Bahan Berbahaya Kemudian Pemerintah Melakukan Nevaluasi Diperiksa Si vaksin Si Siapa Badan Yang Bernyata Menjawab Memeriksa Itu Badan Menawas Kemudian Jadi Badan Inilah Yang Ditu Untuk Memeriksa Si vaksin Itu Aman Atau Tidak Untuk Masyarakat Indonesia Boleh Dikunakan Atau Tidak Untuk Masyarakat Indonesia Kalau Ternyata Hasil Evaluasinya Ini Tidak Aman Tidak Akan Mungkin Badan Itu Mengeluarkan Izinkan Tidak Badan Mungkin Dapat Keluar Izinkan Walaupun Itu Presiden Yang Memerintahkan Walaupun Itu Siapapun Yang Memerintahkan Kalau Vaksin Itu Tidak Aman Badan Tidak Terima Tidak Inflet Terima kasih telah menonton